Tegar Septian menghebohkan publik berkat pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya Tegar mengungkap tentang status anaknya yakni Abizar Octaviano Putra Septian. Tegar Septian menyebut anak dari pernikahannya bersama Sarah Syilka bukanlah darah dagingnya sendiri. Pernyataan Tegar Septian itu kemudian viral di media sosial. Dalam video yang beredar di TikTok mulanya mantan pengamen cilik itu mengaku baru mengetahui fakta tersebut setelah berpisah dari Sarah Syilka. Tegar juga mengaku ia sudah dibohongi sang mantan istri yang ternyata sudah memiliki anak. Lebih lanjut Tegar menyebut Abizar adalah buah cinta Sarah Syilka dengan pria lain. Tak cukup sampai di situ. Untuk menguatkan ucapannya Tegar Septian bahkan berani apabila diminta untuk melakukan tes DNA. Gara-gara hal tersebut warganya pun terkejut dan kembali menanyakan maksud Tegar. Yakni perihal apakah Sarah Syilka memang sudah hamil sebelum menikah dengannya. Tegar pun dengan tegas langsung mengiyakan. Tegar Septian juga menjelaskan saat diminta untuk menikahi Sarah Syilka. Kala itu sang mantan mengaku sudah hamil. Namun entah mengapa Tegar tetap melanjutkan pernikahan dan bersedia untuk menikah. Namun bak nasi telah menjadi bubur. Tegar Septian mengaku masih ada rasa kecewa. Hal itu lantaran Tegar merasa pengorbanannya selama ini sia-sia. Dan semua yang diberikannya ternyata bukan untuk anak kandungnya sendiri. Seperti diketahui Tegar Septian sempat menikah pada tahun 2020 ketika usianya masih 18 tahun. Namun pernikahan Tegar Septian dengan istrinya yang bernama Sarah Syilka tidak bertahan lama. Baru dua tahun menjalani biduk rumah tangga, Tegar Septian dan Sarah Syilka memutuskan untuk bercerai. Padahal dari pernikahan itu keduanya telah dianugerai seorang putra. Curhatan Tegar Septian tentang kondisi rumah tangganya sempat ia tulis di Instagram pada Juni 2022 lalu. Tegar lantas menegaskan sekali lagi bahwa ia sudah tidak bersama Sarah.